selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masalah alhamdulillah ayo alhamdulillah oke alhamdulillah sahabat dan beturer sudah tiba di juga alhamdulillah selamat ya masya Allah warahkan Allah sekarang kita langsung bergegas menuju ke Mekah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apalagi kalau per hari itu udah bisa lebih mahal banget kalau ngitung per hari ya oke alhamdulillah sekarang kita menuju ke Mekah yaudah niat hiram ya udah semua alhamdulillah tinggal kalau malah baik gimana perjalanan menyenangkan menyenangkan perjalanan pertama mandiri alhamdulillah tadinya ragu sempet ragu dulu sempet ragu kan ragu sama takut emang si liat kabar mah emang kayak gitu ya banyak kabar kabar tapi kenyataannya sungguh lancar kan karena dulu dari apa dari kita berbedaan apa ya di Sisko Patut sampai itu tapi amanah amanah karena dulu juga saya waktu kesini sama banyak kabar kabar yang katanya oh gak boleh umrah tempat travel begini begini padahal kalau kita lihat perjalanan apa perjalanan orang-orang ke luar negeri biasa kan bisa aja ini juga sama perjalanan ke luar negeri dan kita juga nerebitkan visa dari muasasa yang resmi dari proprietor visa yang resmi jadi apa gitu yang harus di apa namanya kalau dilaporkan ya iya kalau harus dilaporkan atas dasar apa nah Alhamdulillah ya ini salah kalau misalkan gak pernah apa gak pernah coba ini nguruh pipa itu apalagi kan lewat kegidai sama kekuat itu kalau ditinjau terus ya Alhamdulillah kita 24 jam juga online Bismillah 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 ini orang Indonesia 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 Masya Allah ini backpacker mandiri serasa VIP ya Masya Allah bener-bener peripat Pagak irit rasa sultan papanya ini Aman ya selama perjalanan tadi Pasti kita akan terus liput untuk apa namanya Sharing pengalaman-pengalaman umroh tanpa travel atau mandiri gitu ya Pokoknya bakal ngesel kalo misalkan gak ngerasain pripet Karena gak seperti orang bilang Iya katanya terlantar lah ini itu katanya kalo gak sama travel Makanya saya mau pergi umroh pripet itu lewatkan idai gak makannya juga 2 minggu Karena ketakutan itu Tapi setelah kita jalani Alhamdulillah tidak setakut itu Betul Betul Bener-bener setelah sesuakan Dunia terasa milik berdua Semuanya gak salah lah kalo pilih karidai Alhamdulillah Oke Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Awalkan nunggu aku Asyan rihla bidun akhla Aku bingkul Aku bingkul Asyan akhbar bi Indonesia mamnu Lakin Saudi ya Mabtu Alli nas transit Aw tawakkuf Arbayo Adisa Woy kong pro Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Itu perasaan kemarin dari Jemaah Haji apa ya KBIH nya KBIH nya KBIH nya ada beberapa ya KBIH Jangan bawa licinan yang ini udah ada Itu kan Mantap Beras pun juga Duh udah ada beras ini beras Indonesia Peralatan Ada peralatan Kita udah ada piring terus Cuman mungkin yang itu terminal listrik kayaknya Alhamdulillah kita ada persediaan Insya Allah Alhamdulillah Kalo ada tamu ya boleh lah Nanti saya minta ke resepsionis atau ke ini Kalo gantungan pakaian di warung Warung ini deket banget ya Dari sini itu Kenapa saya milih disini Karena warung apa semua ada Di depan Tapi kalo bisa warung milihnya yang belinya yang Di depan hotel ini kan Ada nih Maksudnya nggak jalan sedikit Ada tuh warung Itu murah Berbeda sama warung yang di seberang Wah itu mahal banget Saya kemarin di getok Beli satu roti sama Kentang goreng ya 20 Di sini Cuman 13 Eh 12 Lumayan kan beda 8 real Nah gitu Pokoknya Insya Allah Tapi nggak usah takut sih Kenapa Umroh mandiri Nggak usah takut Karena banyak orang yang mau kesini Takut dengan kabar-kabar Terus Katanya Takut dengan komunikasi Enggak Justru bahasa Indonesia disini lebih populer Daripada bahasa Inggris Jadi bahasa orang-orang Udah pada bisa bahasa Indonesia Insya Allah Terus kalau misalkan ada air minum kurang Disini juga ada ya Di apa namanya Ya disini coba lihat Kita sedia Ada air panas air dingin juga ada Kalau misalkan darurat nggak ada di apa namanya Di sana nggak ada bisa Di sini Tiap hari juga penuh kok Insya Allah Aman kok Untuk arah Qiblat Untuk arah Qiblat Di dalam juga ada Panahnya Sokwe istirahat dulu Nanti satu jam mungkin teman saya kesini Siap Ya maka ya Oke Sok Makanya Kuncinya ada disini Barang mutawibnya Ustadz Agung Menemani Oke lah Alhamdulillah Iya Kalau untuk hari pertama Hari keduanya Nanti bebas Kapan selanjutnya Makasih banget ini oleh-oleh Bandung Langsung rame Langsung rame Masya Allah Barakallah Makasih ya Pak Hidayat Kita lanjut dulu Yuk Sok Makanya kita lanjut nih Dari Dari penginapan Ke Masjidullah Haram Nggak jauh kok sebenarnya Iya Iya Cuman Naiknya aja nanti Pas pulang Kepat Nanti 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 Ismen Sampai Nanti Selamat Ya Bahagai Nanti Nanti Bebas Pokaknya sendirilah nanti ada ini warung nah itu pokoknya semuanya dokumentasikan buat sharing ke temen-temen atau ke tetangga ke temen-temen ada grup ya nanti bisa sharing-sharing gitu jadi warung yang agak sedikit dokumentasinya ini yang paling murah pokoknya nanti tadi itu ya bikin dokumentasi apa aja supaya hari pertama hari kedua hari ketiga jadi referensi kan buat temen-temennya aduh banyak yang tanya iya yang 12 hari, 14 hari bingung juga patokannya Pak Jarbadi sama Mak Karim nih hotel Mak Karim kan nanti ada Ustaz Dagung yang itu nunjukin ya untuk hari kedua udah hafal insya Allah rumah semuda-muda enak kok Tawur Camsa udah kelihatan Grand Almasa panas banget kesana jauh kesini gak terlalu di kesini tinggal nyisi-nyisi-nyisi yaudah ya saya tinggal disitu yo sok mangga yaudah Alhamdulillah sekarang untuk hari pertama yang umroh pripa suami istri sudah akan melaksanakan umroh dan spesial kita temanin seharian satu motowip dan Alhamdulillah jadi siapapun insya Allah bisa lah umroh mandiri ataupun tanpa travel insya Allah karena kita tetap berizin resmi dan Alhamdulillah penginapannya tadi gak terlalu jauh untuk penginapan sangat dekat sekali dari hotel sampai ke Mahjir Haram itu cuma 10 menit lah gak jauh ya nanti juga kita review ya untuk kamarnya dan penginapannya seperti apa hari ini juga saya dapat oleh-oleh nih dari Bandung Masya Allah makasih banget